Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita panjatkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir jaman Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah dongeng yang penuh hikmah yang berjudul Keajaiban Pohon Karet Ajaib Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang menemukan pohon karet ajaib yang bisa menghasilkan karet berkualitas tinggi yang akhirnya membantu meningkatkan perekonomian desanya Mari kita simak bersama-sama kisah yang syarat akan pelajaran hidup ini Di sebuah desa kecil yang bernama desa harapan hiduplah seorang anak bernama Andi Desa ini terkenal dengan perkebunan karetnya yang sangat luas Namun hasil panennya seringkali kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga desa Banyak penduduk yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan Andi adalah anak yang cerdas dan juga rajin Setiap hari setelah pulang sekolah ia selalu membantu orang tuanya di kebun karet Suatu hari saat Andi sedang bekerja di kebun Andi melihat seekor burung kecil yang terluka di dekat pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon karet lainnya Ia mendekati burung tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Beberapa hari kemudian burung itu sembuh dan kembali terbang dengan gembira Sebagai tanda terima kasih burung itu membawa Andi ke sebuah pohon karet yang tampak sangat tua dan besar Burung itu berkicau dengan indah di atas pohon tersebut Seolah memberitahu Andi bahwa pohon ini istimewa Andi mulai menoreh pohon karet tersebut Dan betapa terkejutnya ia saat melihat getah yang keluar dari pohon itu yang sangatlah banyak dan berkualitas tinggi Ia segera memberitahu ayahnya Pak Budi tentang penemuannya Pak Budi yang awalnya ragu akhirnya mencoba mengolah getah tersebut Hasilnya karet yang dihasilkan sangat elastis dan berkualitas tinggi Jauh lebih baik daripada karet dari pohon lainnya Berita tentang pohon karet ajaib ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa Warga desa yang awalnya skeptis mulai datang ke kebun Pak Budi Untuk melihat sendiri keajaiban pohon tersebut Mereka pun turut menoreh pohon karet tersebut dengan hati-hati Dan menemukan bahwa pohon tersebut memang menghasilkan getah yang melimpah dan berkualitas Karena karet yang dihasilkan sangat baik Desa Harapan mulai dikenal sebagai penghasil karet terbaik di daerah tersebut Penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka Hasil penjualan karet yang meningkat membuat kehidupan warga desa menjadi lebih sejahtera Andi yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT merasa sangat bahagia Ia menyadari bahwa keajaiban pohon karet itu adalah salah satu bentuk keberkahan dari Allah Andi selalu mengingatkan warga desa untuk tidak serakah dan menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan baik Mereka semua sepakat untuk merawat pohon tersebut dan mengambil getahnya dengan bijak Sehingga keberkahan dari pohon itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Desa Harapan pun menjadi desa yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan Gotong royong dan kebersamaan semakin erat di antara warganya Mereka selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama Seiring berjalannya waktu, desa Harapan semakin terkenal dengan kualitas karetnya yang terbaik yang dihasilkan dari pohon karet ajaib Banyak pedagang dari luar desa yang datang untuk membeli karet tersebut Dan ini membuat perekonomian desa semakin berkembang Namun, dengan ketenaran tersebut datang pula tantangan baru Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota bernama Tuan Sulaiman datang ke desa Dengan niat membeli seluruh hasil panen karet dari pohon ajaib itu Dia menawarkan harga yang sangat tinggi, jauh di atas harga pasar Beberapa warga mulai tergiur dan berpikir untuk menjual seluruh hasil panen kepada Tuan Sulaiman Andi yang bijaksana merasa ada yang tidak beres dari sifat dan niat Tuan Sulaiman Dia berbicara kepada ayahnya Pak Budi dan meminta nasihatnya Pak Budi mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat mereka lupa Akan kebersamaan dan keberkahan yang telah Allah berikan Mereka harus tetap menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan bijak Keesokan harinya, Pak Budi mengumpulkan semua warga desa Untuk berdiskusi tentang tawaran Pak Sulaiman Dalam pertemuan itu, Andi mengingatkan warga desa tentang bagaimana pohon karet ajaib Telah membawa berkah dan perubahan besar bagi desa mereka Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberkahan tersebut Dengan tidak menjual seluruh hasil panen kepada satu orang yang tidak mereka kenal niatnya dengan baik Warga desa setuju dengan Andi dan Pak Budi Mereka memutuskan untuk menolak tawaran Tuan Sulaiman Dan tetap menjual karet mereka secara adil kepada para pedagang Yang telah lama bekerja sama dengan mereka Keputusan ini membuat Tuan Sulaiman marah Tetapi warga desa tetap teguh pada pendirian mereka Merasa tidak puas, Tuan Sulaiman mencoba cara licik untuk mendapatkan pohon karet ajaib itu Jadi suatu malam, dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri bibit dari pohon karet tersebut Namun, Andi yang selalu menjaga pohon itu dengan penuh rasa tanggung jawab Melihat gerakan mencurigakan di kebun Dia segera memanggil warga desa Dan bersama-sama mereka berhasil menangkap para pencuri Setelah kejadian itu, warga desa semakin bersatu dan lebih waspada Mereka membangun pagar di sekitar pohon karet ajaib Dan mengatur jadwal jaga malam untuk memastikan pohon tersebut tetap aman Mereka juga semakin sering mengadakan pengajian dan doa bersama Untuk memohon perlihundungan dan keberkahan dari Allah SWT Seiring waktu, keberkahan dari pohon karet ajaib tersebut semakin meluas Desa harapan tidak hanya dikenal sebagai penghasil karet terbaik Tetapi juga sebagai desa yang penuh dengan kebersamaan Kotong royong dan ketaatan kepada Allah Warga desa yang semakin sejahtera mulai membantu desa-desa tetangga yang membutuhkan Andi tumbuh menjadi pemuda yang dihormati di desa Bukan hanya karena jasanya menjaga pohon karet ajaib Tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa segala keberkahan yang mereka nikmati adalah anugrah dari Allah SWT Dan mereka harus selalu bersyukur serta berbagi dengan sesama Waktu terus berjalan dan desa harapan semakin makmur dengan hasil karet dari pohon karet ajaib Namun sebuah ujian besar datang untuk menguji keteguhan hati warga desa Suatu musim pohon karet ajaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Ketahnya tidak sebanyak biasanya dan kualitasnya pun mulai menurun Andi yang selalu memperhatikan pohon tersebut merasa cemas Dia merasa bahwa pohon karet ajaib itu membutuhkan waktu untuk istirahat Andi kemudian mengumpulkan seluruh warga desa untuk berdiskusi tentang masalah ini Mereka sepakat untuk tidak mengambil getah dari pohon karet ajaib tersebut selama beberapa waktu Memberikan kesempatan bagi pohon itu untuk pulih kembali Selama masa istirahat pohon karet ajaib Warga desa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka Mereka kembali bekerja keras di kebun-kebun karet yang lain Dan juga mulai mencari alternatif lain seperti bercocok tanam sayur dan bertenak Meskipun masa-masa itu sulit warga desa tetap bersatu dan saling membantu Andi yang terus berdoa kepada Allah SWT Suatu malam bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang bijaksana Dalam mimpinya kakek itu berkata Wahai anakku pohon karet ajaib itu adalah anugerah dari Allah Tetapi seperti makhluk lainnya ia juga membutuhkan perawatan dan kasih sayang Berdoa lah kepada Allah dengan ikhlas Dan berikan pohon itu air dari sungai suci yang terletak di ujung desa Ketika Andi terbangun dia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah SWT Dia segera mengajak warga desa untuk bersama-sama berdoa dan mencari sungai suci yang dimasuk Setelah beberapa hari mencari Mereka akhirnya menemukan sungai kecil yang airnya sangat jernih dan segar Dengan penuh keyakinan Warga desa mulai menggunakan air dari sungai suci itu untuk menyiram pohon karet ajaib Mereka juga mulai memperbaiki tanah di sekitar pohon tersebut Dengan memberi pupuk alami dan menjaga kebersihan sekitarnya Setiap hari mereka bersama-sama berdoa Memohon kepada Allah agar pohon karet ajaib tersebut kembali subur Setelah beberapa minggu Tanda-tanda keajaiban mulai terlihat Pohon karet ajaib mulai mengeluarkan tunas-tunas baru Dan getahnya pun kembali melimpah seperti sebelumnya Warga desa sangat bersyukur Dan mengadakan syukuran untuk merayakan kebangkitan pohon karet ajaib mereka Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan Tetapi juga pelajaran penting Bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah Titipan dari Allah Dan harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab Pohon karet ajaib bukan hanya sumber keberkahan materi Tetapi juga simbol dari kebersamaan Kerja keras dan doa yang tulus Desa harapan pun semakin dikenal sebagai desa yang penuh keberkahan dan kebijaksanaan Kisah Andi dan pohon karet ajaibnya menyebar ke desa-desa lain Menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keseimbangan antara usaha Dan tawakal kepada Allah SWT Andi yang semakin dewasa Menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di desa Dia selalu mengingatkan warga desa Bahwa keberkahan yang mereka nikmati adalah Hasil dari doa kerja keras dan kepedulian terhadap alam sekitar Andi juga mengajarkan pentingnya menjaga tradisi kotong royong Dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan Seiring berjalannya waktu Desa harapan semakin dikenal sebagai desa yang penuh berkah dan kebijaksanaan Keberhasilan menghidupkan kembali pohon karet ajaib Tidak hanya membawa kemakmuran Tetapi juga membawa ketenangan Serta kedamaian di hati setiap penduduknya Pada suatu hari Andi yang kini telah dewasa Duduk di bawah naungan pohon karet ajaib sambil merenung Pohon itu sekarang tidak hanya menjadi simbol kemakmuran Tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan Andi merasa sangat bersyukur atas semua berkah Yang telah Allah berikan kepada desanya Suatu pagi Seorang tua bijak yang pernah ditemui Andi dalam mimpinya Tiba-tiba datang ke desa Warga desa menyambutnya dengan hormat dan penuh rasa ingin tahu Orang tua itu kemudian bercerita bahwa dia Dia telah mendengar tentang keajaiban pohon karet dan kebijaksanaan Andi dalam menjaga berkah tersebut Dia datang untuk memberikan pesan penting kepada Andi dan seluruh warga desa Wahai Andi dan warga desa harapan Kata orang tua yang pernah menjaga pohon kata orang tua bijak itu Andi dan berjanji dan berjanji untuk menjaga amanah tersebut dengan baik Mereka menjaga dari bahwa pohon karet ajaib hanyalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Dan mereka harus terus bersyukur serta menjaga kebaikan di dalam hati mereka Seiring berjalannya waktu Desa harapan tetap menjadi desa yang makmur dan harmonis Pohon karet ajaib terus menghasilkan getah berkualitas tinggi Dan desa tetap menjadi pusat penghasil karet terbaik di daerah tersebut Namun lebih dari itu Desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain Tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebersamaan Andi yang kini telah menjadi pemimpin yang bijaksana Selalu mengingatkan warga desa untuk tetap menjaga pentingnya hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia Dia juga mengajarkan anak-anak muda di desa untuk selalu menghargai alam Dan menjaga keberkahan yang telah Allah berikan Hingga akhir hayatnya Andi selalu dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh kebaikan Kisah tentang keajaiban pohon karet ajaib dan kebijaksanaan Andi Terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengajarkan pentingnya kerja keras, rasa syukur, dan persatuan Dan begitulah desa harapan menjadi desa yang tidak hanya dikenal karena keajaiban pohon karetnya Tetapi juga karena hati warganya yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan Keberkahan yang mereka rasakan bukan hanya karena pohon ajaib itu Tetapi karena cinta dan kepedulian yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari Di sebuah desa kecil yang bernama desa harapan Hiduplah seorang anak bernama Andi Desa ini terkenal dengan perkebunan karetnya yang sangat luas Namun hasil panennya seringkali kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga desa Banyak penduduk yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan Andi adalah anak yang cerdas dan juga rajin Setiap hari setelah pulang sekolah Ia selalu membantu orang tuanya di kebun karet Suatu hari saat Andi sedang bekerja di kebun Andi melihat seekor burung kecil yang terluka di dekat Pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon karet lainnya Ia mendekati burung tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Beberapa hari kemudian burung itu sembuh dan kembali terbang dengan gembira Sebagai tanda terima kasih burung itu membawa Andi ke sebuah pohon karet yang tampak sangat tua dan besar Burung itu berkicau dengan indah di atas pohon tersebut Seolah memberitahu Andi bahwa pohon ini istimewa Andi mulai menoreh pohon karet tersebut Dan betapa terkejutnya ia saat melihat getah yang keluar dari pohon itu yang sangatlah banyak dan berkualitas tinggi Ia segera memberitahu ayahnya Pak Budi tentang penemuannya Pak Budi yang awalnya ragu akhirnya mencoba mengolah getah tersebut Hasilnya karet yang dihasilkan sangat elastis dan berkualitas tinggi Jauh lebih baik daripada karet dari pohon lainnya Berita tentang pohon karet ajaib ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa Warga desa yang awalnya skeptis mulai datang ke kebun Pak Budi untuk melihat sendiri keajaiban pohon tersebut Mereka pun turut menoreh pohon karet tersebut dengan hati-hati Dan menemukan bahwa pohon tersebut memang menghasilkan getah yang melimpah dan berkualitas Karena karet yang dihasilkan sangat baik Desa Harapan mulai dikenal sebagai penghasil karet terbaik di daerah tersebut Penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka Hasil penjualan karet yang meningkat membuat kehidupan warga desa menjadi lebih sejahtera Andi yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT merasa sangat bahagia Ia menyadari bahwa keajaiban pohon karet itu adalah salah satu bentuk keberkahan dari Allah Andi selalu mengingatkan warga desa untuk tidak serakah Dan menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan baik Mereka semua sepakat untuk merawat pohon tersebut dan mengambil getahnya dengan bijak Sehingga keberkahan dari pohon itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Desa Harapan pun menjadi desa yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan Gotong royong dan kebersamaan semakin erat di antara warganya Mereka selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan Dan tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama Seiring berjalannya waktu Desa Harapan semakin terkenal dengan kualitas karetnya yang terbaik Yang dihasilkan dari pohon karet ajaib Banyak pedagang dari luar desa yang datang untuk membeli karet tersebut Dan ini membuat perekonomian desa semakin berkembang Namun dengan ketenaran tersebut datang pula tantangan baru Suatu hari seorang pedagang kaya dari kota bernama Tuan Sulaiman Datang ke desa dengan niat membeli seluruh hasil panen karet dari pohon ajaib itu Dia menawarkan harga yang sangat tinggi Jauh di atas harga pasar Beberapa warga mulai tergiur dan berpikir untuk menjual seluruh hasil panen kepada Tuan Sulaiman Andi yang bijaksana merasa ada yang tidak beres dari sifat dan niat Tuan Sulaiman Dia berbicara kepada ayahnya Pak Budi dan meminta nasihatnya Pak Budi mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat mereka lupa akan kebersamaan dan keberkahan yang telah Allah berikan Mereka harus tetap menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan bijak Keesokan harinya Pak Budi mengumpulkan semua warga desa untuk berdiskusi tentang tawaran Pak Sulaiman Dalam pertemuan itu Andi mengingatkan warga desa tentang bagaimana pohon karet ajaib telah membawa berkah dan perubahan besar bagi desa mereka Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberkahan tersebut dengan tidak menjual seluruh hasil panen kepada satu orang yang tidak mereka kenal niatnya dengan baik Warga desa setuju dengan Andi dan Pak Budi Mereka memutuskan untuk menolak tawaran Tuan Sulaiman dan tetap menjual karet mereka secara adil kepada para pedagang yang telah lama bekerja sama dengan mereka Keputusan ini membuat Tuan Sulaiman marah Tetapi warga desa tetap teguh pada pendirian mereka Merasa tidak puas Tuan Sulaiman mencoba cara licik untuk mendapatkan pohon karet ajaib itu Jadi suatu malam dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri bibit dari pohon karet tersebut Namun Andi yang selalu menjaga pohon itu dengan penuh rasa tanggung jawab Melihat gerakan mencurigakan di kebun Dia segera memanggil warga desa dan bersama-sama mereka berhasil menangkap para pencuri Setelah kejadian itu warga desa semakin bersatu dan lebih waspada Mereka membangun pagar di sekitar pohon karet ajaib Dan mengatur jadwal jaga malam untuk memastikan pohon tersebut tetap aman Mereka juga semakin sering mengadakan pengajian dan doa bersama Untuk memohon perlihundungan dan keberkahan dari Allah SWT Seiring waktu keberkahan dari pohon karet ajaib tersebut semakin meluas Desa harapan tidak hanya dikenal sebagai penghasil karet terbaik Tetapi juga sebagai desa yang penuh dengan kebersamaan Kotong royong dan ketaatan kepada Allah Warga desa yang semakin sejahtera mulai membantu desa-desa tetangga yang membutuhkan Andi tumbuh menjadi pemuda yang dihormati di desa Bukan hanya karena jasanya menjaga pohon karet ajaib Tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa segala keberkahan yang mereka nikmati adalah anugrah dari Allah SWT Dan mereka harus selalu bersyukur serta berbagi dengan sesama Waktu terus berjalan dan desa harapan semakin makmur dengan hasil karet dari pohon karet ajaib Namun sebuah ujian besar datang untuk menguji keteguhan hati warga desa Suatu musim pohon karet ajaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Ketahnya tidak sebanyak biasanya dan kualitasnya pun mulai menurun Andi yang selalu memperhatikan pohon tersebut merasa cemas Dia merasa bahwa pohon karet ajaib itu membutuhkan waktu untuk istirahat Andi kemudian mengumpulkan seluruh warga desa untuk berdiskusi tentang masalah ini Mereka sepakat untuk tidak mengambil getah dari pohon karet ajaib tersebut selama beberapa waktu Memberikan kesempatan bagi pohon itu untuk pulih kembali Selama masa istirahat pohon karet ajaib Warga desa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka Mereka kembali bekerja keras di kebun-kebun karet yang lain Dan juga mulai mencari alternatif lain seperti bercocok tanam sayur dan bertenak Meskipun masa-masa itu sulit warga desa tetap bersatu dan saling membantu Andi yang terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Suatu malam bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang bijaksana Dalam mimpinya kakek itu berkata Wahai anakku pohon karet ajaib itu adalah anugerah dari Allah Tetapi seperti makhluk lainnya ia juga membutuhkan perawatan dan kasih sayang Berdoa lah kepada Allah dengan ikhlas Dan berikan pohon itu air dari sungai suci yang terletak di ujung desa Ketika Andi terbangun dia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia segera mengajak warga desa untuk bersama-sama berdoa dan mencari sungai suci yang dimasud Setelah beberapa hari mencari Mereka akhirnya menemukan sungai kecil yang airnya sangat jernih dan segar Dengan penuh keyakinan Warga desa mulai menggunakan air dari sungai suci itu untuk menyiram pohon karet ajaib Mereka juga mulai memperbaiki tanah di sekitar pohon tersebut Dengan memberi pupuk alami dan menjaga kebersihan sekitarnya Setiap hari mereka bersama-sama berdoa Memohon kepada Allah agar pohon karet ajaib tersebut kembali subur Setelah beberapa minggu Tanda-tanda keajaiban mulai terlihat Pohon karet ajaib mulai mengeluarkan tunas-tunas baru Dan getahnya pun kembali melimpah seperti sebelumnya Warga desa sangat bersyukur Dan mengadakan syukuran untuk merayakan kebangkitan pohon karet ajaib mereka Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga pelajaran penting Bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah titipan dari Allah Dan harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab Pohon karet ajaib bukan hanya sumber keberkahan materi Tetapi juga simbol dari kebersamaan, kerja keras, dan doa yang tulus Desa harapan pun semakin dikenal sebagai desa yang penuh keberkahan dan kebijaksanaan Kisah Andi dan pohon karet ajaibnya menyebar ke desa-desa lain Menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal kepada Allah SWT Andi yang semakin dewasa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di desa Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa keberkahan yang mereka nikmati adalah Hasil dari doa, kerja keras, dan kepedulian terhadap alam sekitar Andi juga mengajarkan pentingnya menjaga tradisi kotong royong Dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan Seiring berjalannya waktu, desa harapan semakin dikenal sebagai desa yang penuh berkah dan kebijaksanaan Keberhasilan menghidupkan kembali pohon karet ajaib tidak hanya membawa kemakmuran Tetapi juga membawa ketenangan serta kedamaian di hati setiap penduduknya Pada suatu hari, Andi yang kini telah dewasa duduk di bawah naungan pohon karet ajaib sambil merenung Pohon itu sekarang tidak hanya menjadi simbol kemakmuran Tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan Andi merasa sangat bersyukur atas semua berkah yang telah Allah berikan kepada desanya Suatu pagi, seorang tua bijak yang pernah ditemui Andi dalam mimpinya tiba-tiba datang ke desa Warga desa menyambutnya dengan hormat dan penuh rasa ingin tahu Orang tua itu kemudian bercerita bahwa dia telah mendengar tentang keajaiban pohon karet dan kebijaksanaan Andi dalam menjaga berkah tersebut Dia datang untuk memberikan pesan penting kepada Andi dan seluruh warga desa Wahai Andi dan warga desa harapan Kata orang tua bijak itu Ingatlah bahwa pohon ini adalah titipan dari Allah SWT Seperti halnya kalian menjaga pohon ini Jagalah juga hati kalian agar selalu bersih dari keserakahan dan keegoisan Keberkahan sejati tidak hanya terlihat dari melimpahnya materi Tetapi dari kedamaian dan kebersamaan yang kalian rasakan Mendengar pesan itu, Andi dan warga desa merasa terharu Dan berjanji untuk selalu menjaga amanah tersebut dengan baik Mereka menjaga dari bahwa pohon karet ajaib hanyalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Dan mereka harus terus bersyukur serta menjaga kebaikan di dalam hati mereka Seiring berjalannya waktu, desa harapan tetap menjadi desa yang makmur dan harmonis Pohon karet ajaib terus menghasilkan getah berkualitas tinggi Dan desa tetap menjadi pusat penghasil karet terbaik di daerah tersebut Namun, lebih dari itu, desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain Tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebersamaan Andi yang kini telah menjadi pemimpin yang bijaksana Selalu mengingatkan warga desa untuk tetap menjaga pentingnya hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia Dia juga mengajarkan anak-anak muda di desa untuk selalu menghargai alam Dan menjaga keberkahan yang telah Allah berikan Hingga akhir hayatnya, Andi selalu dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh kebaikan Kisah tentang keajaiban pohon karet ajaib dan kebijaksanaan Andi Terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengajarkan pentingnya kerja keras, rahsia syukur, dan persatuan Dan begitulah desa harapan menjadi desa yang tidak hanya dikenal karena keajaiban pohon karetnya Tetapi juga karena hati warganya yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan Keberkahan yang mereka rasakan bukan hanya karena pohon ajaib itu Tetapi karena cinta dan kepedulian yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari Di sebuah desa kecil yang bernama desa harapan Hiduplah seorang anak bernama Andi Desa ini terkenal dengan perkebunan karetnya yang sangat luas Namun hasil panennya seringkali kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga desa Banyak penduduk yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan Andi adalah anak yang cerdas dan juga rajin Setiap hari setelah pulang sekolah Ia selalu membantu orang tuanya di kebun karet Suatu hari saat Andi sedang bekerja di kebun Andi melihat seekor burung kecil yang terluka di dekat pohon besar Yang tampak berbeda dari pohon-pohon karet lainnya Ia mendekati burung tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Beberapa hari kemudian burung itu sembuh dan kembali terbang dengan gembira Sebagai tanda terima kasih burung itu membawa Andi ke sebuah pohon karet yang tampak sangat tua dan besar Burung itu berkicau dengan indah di atas pohon tersebut Seolah memberitahu Andi bahwa pohon ini istimewa Andi mulai menoreh pohon karet tersebut Dan betapa terkejutnya ia saat melihat getah yang keluar dari pohon itu Yang sangatlah banyak dan berkualitas tinggi Ia segera memberitahu ayahnya Pak Budi tentang penemuannya Pak Budi yang awalnya ragu akhirnya mencoba mengolah getah tersebut Hasilnya karet yang dihasilkan sangat elastis dan berkualitas tinggi Jauh lebih baik daripada karet dari pohon lainnya Berita tentang pohon karet ajaib ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa Warga desa yang awalnya skeptis mulai datang ke kebun Pak Budi untuk melihat sendiri keajaiban pohon tersebut Mereka pun turut menoreh pohon karet tersebut dengan hati-hati Dan menemukan bahwa pohon tersebut memang menghasilkan getah yang melimpah dan berkualitas Karena karet yang dihasilkan sangat baik Desa harapan mulai dikenal sebagai penghasil karet terbaik di daerah tersebut Penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka Hasil penjualan karet yang meningkat membuat kehidupan warga desa menjadi lebih sejahtera Andi yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT merasa sangat bahagia Ia menyadari bahwa keajaiban pohon karet itu adalah salah satu bentuk keberkahan dari Allah Andi selalu mengingatkan warga desa untuk tidak serakah dan menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan baik Mereka semua sepakat untuk merawat pohon tersebut dan mengambil getahnya dengan bijak Sehingga keberkahan dari pohon itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Desa harapan pun menjadi desa yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan Gotong royong dan kebersamaan semakin erat di antara warganya Mereka selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama Seiring berjalannya waktu, desa harapan semakin terkenal dengan kualitas karetnya yang terbaik yang dihasilkan dari pohon karet ajaib Banyak pedagang dari luar desa yang datang untuk membeli karet tersebut Dan ini membuat perekonomian desa semakin berkembang Namun, dengan ketenaran tersebut datang pula tantangan baru Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota bernama Tuan Sulaiman datang ke desa Dengan niat membeli seluruh hasil panen karet dari pohon ajaib itu Dia menawarkan harga yang sangat tinggi Jauh di atas harga pasar Beberapa warga mulai tergiur dan berpikir untuk menjual seluruh hasil panen kepada Tuan Sulaiman Andi yang bijaksana merasa ada yang tidak beres dari sifat dan niat Tuan Sulaiman Dia berbicara kepada ayahnya Pak Budi dan meminta nasihatnya Pak Budi mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat mereka lupa akan kebersamaan dan keberkahan yang telah Allah berikan Mereka harus tetap menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan bijak Keesokan harinya, Pak Budi mengumpulkan semua warga desa untuk berdiskusi tentang tawaran Pak Sulaiman Dalam pertemuan itu, Andi mengingatkan warga desa tentang bagaimana pohon karet ajaib telah membawa berkah dan perubahan besar bagi desa mereka Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberkahan tersebut dengan tidak menjual seluruh hasil panen kepada satu orang yang tidak mereka kenal niatnya dengan baik Warga desa setuju dengan Andi dan Pak Budi Mereka memutuskan untuk menolak tawaran Tuan Sulaiman Dan tetap menjual karet mereka secara adil kepada para pedagang yang telah lama bekerja sama dengan mereka Keputusan ini membuat Tuan Sulaiman marah Tetapi warga desa tetap teguh pada pendirian mereka Merasa tidak puas, Tuan Sulaiman mencoba cara licik untuk mendapatkan pohon karet ajaib itu Jadi suatu malam, dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri bibit dari pohon karet tersebut Namun, Andi yang selalu menjaga pohon itu dengan penuh rasa tanggung jawab Melihat gerakan mencurigakan di kebun Dia segera memanggil warga desa dan bersama-sama mereka berhasil menangkap para pencuri Setelah kejadian itu, warga desa semakin bersatu dan lebih waspada Mereka membangun pagar di sekitar pohon karet ajaib Dan mengatur jadwal jaga malam untuk memastikan pohon tersebut tetap aman Mereka juga semakin sering mengadakan pengajian dan doa bersama untuk memohon perlihundungan dan keberkahan dari Allah SWT Seiring waktu, keberkahan dari pohon karet ajaib tersebut semakin meluas Desa harapan tidak hanya dikenal sebagai penghasil karet terbaik Tetapi juga sebagai desa yang penuh dengan kebersamaan Kotong royong dan ketaatan kepada Allah Warga desa yang semakin sejahtera mulai membantu desa-desa tetangga yang membutuhkan Andi tumbuh menjadi pemuda yang dihormati di desa Bukan hanya karena jasanya menjaga pohon karet ajaib Tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa segala keberkahan yang mereka nikmati adalah anugerah dari Allah SWT Dan mereka harus selalu bersyukur serta berbagi dengan sesama Waktu terus berjalan dan desa harapan semakin makmur dengan hasil karet dari pohon karet ajaib Namun sebuah ujian besar datang untuk menguji keteguhan hati warga desa Suatu musim, pohon karet ajaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Ketahnya tidak sebanyak biasanya dan kualitasnya pun mulai menurun Andi yang selalu memperhatikan pohon tersebut merasa cemas Dia merasa bahwa pohon karet ajaib itu membutuhkan waktu untuk istirahat Andi kemudian mengumpulkan seluruh warga desa untuk berdiskusi tentang masalah ini Mereka sepakat untuk tidak mengambil getah dari pohon karet ajaib tersebut selama beberapa waktu Memberikan kesempatan bagi pohon itu untuk pulih kembali Selama masa istirahat pohon karet ajaib Warga desa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka Mereka kembali bekerja keras di kebun-kebun karet yang lain Dan juga mulai mencari alternatif lain seperti bercocok tanam sayur dan bertenak Meskipun masa-masa itu sulit Warga desa tetap bersatu dan saling membantu Andi yang terus berdoa kepada Allah SWT Suatu malam bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang bijaksana Dalam mimpinya kakek itu berkata Wahai anakku pohon karet ajaib itu adalah anugerah dari Allah Tetapi seperti makhluk lainnya ia juga membutuhkan perawatan dan kasih sayang Bertuahlah kepada Allah dengan ikhlas Dan berikan pohon itu air dari sungai suci yang terletak di ujung desa Ketika Andi terbangun dia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah SWT Dia segera mengajak warga desa untuk bersama-sama berdoa dan mencari sungai suci yang dimasud Setelah beberapa hari mencari Mereka akhirnya menemukan sungai kecil yang airnya sangat jernih dan segar Dengan penuh keyakinan warga desa mulai menggunakan air dari sungai suci itu untuk menyiram pohon karet ajaib Mereka juga mulai memperbaiki tanah di sekitar pohon tersebut dengan memberi pupuk alami dan menjaga kebersihan sekitarnya Setiap hari mereka bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar pohon karet ajaib tersebut kembali subur Setelah beberapa minggu Tanda-tanda keajaiban mulai terlihat Pohon karet ajaib mulai mengeluarkan tunas-tunas baru dan getahnya pun kembali melimpah seperti sebelumnya Warga desa sangat bersyukur dan mengadakan syukuran untuk merayakan kebangkitan pohon karet ajaib mereka Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga pelajaran penting Bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah titipan dari Allah dan harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab Pohon karet ajaib bukan hanya sumber keberkahan materi tetapi juga simbol dari kebersamaan, kerja keras, dan doa yang tulus Desa harapan pun semakin dikenal sebagai desa yang penuh keberkahan dan kebijaksanaan Kisah Andi dan pohon karet ajaibnya menyebar ke desa-desa lain Menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Andi yang semakin dewasa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di desa Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa keberkahan yang mereka nikmati adalah hasil dari doa kerja keras dan kepedulian terhadap alam sekitar Andi juga mengajarkan pentingnya menjaga tradisi kotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan Seiring berjalannya waktu, desa harapan semakin dikenal sebagai desa yang penuh berkah dan kebijaksanaan Keberhasilan menghidupkan kembali pohon karet ajaib tidak hanya membawa kemakmuran tetapi juga membawa ketenangan serta kedamaian di hati setiap penduduknya Pada suatu hari, Andi yang kini telah dewasa duduk di bawah naungan pohon karet ajaib sambil merenung Pohon itu sekarang tidak hanya menjadi simbol kemakmuran tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan Andi merasa sangat bersyukur atas semua berkah yang telah Allah berikan kepada desanya Suatu pagi, seorang tua bijak yang pernah ditemui Andi dalam mimpinya tiba-tiba datang ke desa Warga desa menyambutnya dengan hormat dan penuh rasa ingin tahu Orang tua itu kemudian bercerita bahwa dia telah mendengar tentang keajaiban pohon karet dan kebijaksanaan Andi Dalam menjaga berkah tersebut Dia datang untuk memberikan pesan penting kepada Andi dan seluruh warga desa Wahai Andi dan warga desa harapan Kata orang tua bijak itu Ingatlah bahwa pohon ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti halnya kalian menjaga pohon ini Jagalah juga hati kalian agar selalu bersih dari keserakahan dan keegoisan Keberkahan sejati tidak hanya terlihat dari melimpahnya materi Tetapi dari kedamaian dan kebersamaan yang kalian rasakan Mendengar pesan itu, Andi dan warga desa merasa terharu Dan berjanji untuk selalu menjaga amanah tersebut dengan baik Mereka menjaga dari bahwa pohon karet ajaib hanyalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Dan mereka harus terus bersyukur serta menjaga kebaikan di dalam hati mereka Seiring berjalannya waktu Desa harapan tetap menjadi desa yang makmur dan harmonis Pohon karet ajaib terus menghasilkan getah berkualitas tinggi Dan desa tetap menjadi pusat penghasil karet terbaik di daerah tersebut Namun, lebih dari itu Desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain Tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebersamaan Andi yang kini telah menjadi pemimpin yang bijaksana Selalu mengingatkan warga desa untuk tetap menjaga pentingnya hubungan baik Dengan Allah dan sesama manusia Dia juga mengajarkan anak-anak muda di desa untuk selalu menghargai alam Dan menjaga keberkahan yang telah Allah berikan Hingga akhir hayatnya Andi selalu dikenal sebagai sosok yang bijak Dan penuh kebaikan Kisah tentang keajaiban pohon karet ajaib dan kebijaksanaan Andi Terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengajarkan pentingnya kerja keras, rasa syukur, dan persatuan Dan begitulah desa harapan menjadi desa yang tidak hanya dikenal karena keajaiban pohon karetnya Tetapi juga karena hati warganya yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan Keberkahan yang mereka rasakan bukan hanya karena pohon ajaib itu Tetapi karena cinta dan kepedulian yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari Di sebuah desa kecil yang bernama desa harapan Hiduplah seorang anak bernama Andi Desa ini terkenal dengan perkebunan karetnya yang sangat luas Namun hasil panennya seringkali kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga desa Banyak penduduk yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan Andi adalah anak yang cerdas dan juga rajin Setiap hari setelah pulang sekolah Ia selalu membantu orang tuanya di kebun karet Suatu hari saat Andi sedang bekerja di kebun Andi melihat seekor burung kecil yang terluka di dekat pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon karet lainnya Ia mendekati burung tersebut Dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Beberapa hari kemudian burung itu sembuh dan kembali terbang dengan gembira Sebagai tanda terima kasih burung itu membawa Andi ke sebuah pohon karet yang tampak sangat tua dan besar Burung itu berkicau dengan indah di atas pohon tersebut Seolah memberitahu Andi bahwa pohon ini istimewa Andi mulai menoreh pohon karet tersebut Dan betapa terkejutnya ia saat melihat getah yang keluar dari pohon itu yang sangatlah banyak dan berkualitas tinggi Ia segera memberitahu ayahnya Pak Budi tentang penemuannya Pak Budi yang awalnya ragu akhirnya mencoba mengolah getah tersebut Hasilnya karet yang dihasilkan sangat elastis dan berkualitas tinggi Jauh lebih baik daripada karet dari pohon lainnya Berita tentang pohon karet ajaib ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa Warga desa yang awalnya skeptis mulai datang ke kebun Pak Budi untuk melihat sendiri keajaiban pohon tersebut Mereka pun turut menoreh pohon karet tersebut dengan hati-hati Dan menemukan bahwa pohon tersebut memang menghasilkan getah yang melimpah dan berkualitas Karena karet yang dihasilkan sangat baik Desa Harapan mulai dikenal sebagai penghasil karet terbaik di daerah tersebut Penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka Hasil penjualan karet yang meningkat membuat kehidupan warga desa menjadi lebih sejahtera Andi yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT merasa sangat bahagia Ia menyadari bahwa keajaiban pohon karet itu adalah salah satu bentuk keberkahan dari Allah Andi selalu mengingatkan warga desa untuk tidak serakah dan menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan baik Mereka semua sepakat untuk merawat pohon tersebut dan mengambil getahnya dengan bijak Sehingga keberkahan dari pohon itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Desa Harapan pun menjadi desa yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan Gotong royong dan kebersamaan semakin erat di antara warganya Mereka selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan Dan tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama Seiring berjalannya waktu Desa Harapan semakin terkenal dengan kualitas karetnya yang terbaik Yang dihasilkan dari pohon karet ajaib Banyak pedagang dari luar desa yang datang untuk membeli karet tersebut Dan ini membuat perekonomian desa semakin berkembang Namun dengan ketenaran tersebut datang pula tantangan baru Suatu hari seorang pedagang kaya dari kota bernama Tuan Sulaiman Datang ke desa dengan niat membeli seluruh hasil panen karet dari pohon ajaib itu Dia menawarkan harga yang sangat tinggi Jauh di atas harga pasar Beberapa warga mulai tergiur dan berpikir untuk menjual seluruh hasil panen kepada Tuan Sulaiman Andi yang bijaksana merasa ada yang tidak beres dari sifat dan niat Tuan Sulaiman Dia berbicara kepada ayahnya Pak Budi dan meminta nasihatnya Pak Budi mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat mereka lupa akan kebersamaan dan keberkahan yang telah Allah berikan Mereka harus tetap menjaga pohon karet ajaib tersebut dengan bijak Keesokan harinya Pak Budi mengumpulkan semua warga desa untuk berdiskusi tentang tawaran Pak Sulaiman Dalam pertemuan itu Andi mengingatkan warga desa tentang bagaimana pohon karet ajaib telah membawa berkah dan perubahan besar bagi desa mereka Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberkahan tersebut dengan tidak menjual seluruh hasil panen kepada satu orang yang tidak mereka kenal niatnya dengan baik Warga desa setuju dengan Andi dan Pak Budi Mereka memutuskan untuk menolak tawaran Tuan Sulaiman Dan tetap menjual karet mereka secara adil kepada para pedagang yang telah lama bekerja sama dengan mereka Keputusan ini membuat Tuan Sulaiman marah Tetapi warga desa tetap teguh pada pendirian mereka Merasa tidak puas Tuan Sulaiman mencoba cara licik untuk mendapatkan pohon karet ajaib itu Jadi suatu malam dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri bibit dari pohon karet tersebut Namun Andi yang selalu menjaga pohon itu dengan penuh rasa tanggung jawab Melihat gerakan mencurigakan di kebun Dia segera memanggil warga desa dan bersama-sama mereka berhasil menangkap para pencuri Setelah kejadian itu warga desa semakin bersatu dan lebih waspada Mereka membangun pagar di sekitar pohon karet ajaib Dan mengatur jadwal jaga malam untuk memastikan pohon tersebut tetap aman Mereka juga semakin sering mengadakan pengajian dan doa bersama Untuk memohon perliundungan dan keberkahan dari Allah SWT Seiring waktu keberkahan dari pohon karet ajaib tersebut semakin meluas Desa harapan tidak hanya dikenal sebagai penghasil karet terbaik Tetapi juga sebagai desa yang penuh dengan kebersamaan Kotong royong dan ketaatan kepada Allah Warga desa yang semakin sejahtera mulai membantu desa-desa tetangga yang membutuhkan Andi tumbuh menjadi pemuda yang dihormati di desa Bukan hanya karena jasanya menjaga pohon karet ajaib Tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa segala keberkahan yang mereka nikmati adalah anugrah dari Allah SWT Dan mereka harus selalu bersyukur serta berbagi dengan sesama Waktu terus berjalan dan desa harapan semakin makmur dengan hasil karet dari pohon karet ajaib Namun sebuah ujian besar datang untuk menguji keteguhan hati warga desa Suatu musim pohon karet ajaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Ketahnya tidak sebanyak biasanya dan kualitasnya pun mulai menurun Andi yang selalu memperhatikan pohon tersebut merasa cemas Dia merasa bahwa pohon karet ajaib itu membutuhkan waktu untuk istirahat Andi kemudian mengumpulkan seluruh warga desa untuk berdiskusi tentang masalah ini Mereka sepakat untuk tidak mengambil getah dari pohon karet ajaib tersebut selama beberapa waktu Memberikan kesempatan bagi pohon itu untuk pulih kembali Selama masa istirahat pohon karet ajaib Warga desa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka Mereka kembali bekerja keras di kebun-kebun karet yang lain Dan juga mulai mencari alternatif lain seperti bercocok tanam sayur dan bertenak Meskipun masa-masa itu sulit Warga desa tetap bersatu dan saling membantu Andi yang terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Suatu malam bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang bijaksana Dalam mimpinya kakek itu berkata Wahai anakku pohon karet ajaib itu adalah anugerah dari Allah Tetapi seperti makhluk lainnya ia juga membutuhkan perawatan dan kasih sayang Berdoa lah kepada Allah dengan ikhlas Dan berikan pohon itu air dari sungai suci yang terletak di ujung desa Ketika Andi terbangun dia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia segera mengajak warga desa untuk bersama-sama berdoa dan mencari sungai suci yang dimasud Setelah beberapa hari mencari Mereka akhirnya menemukan sungai kecil yang airnya sangat jernih dan segar Dengan penuh keyakinan Warga desa mulai menggunakan air dari sungai suci itu untuk menyiram pohon karet ajaib Mereka juga mulai memperbaiki tanah di sekitar pohon tersebut Dengan memberi pupuk alami dan menjaga kebersihan sekitarnya Setiap hari mereka bersama-sama berdoa Memohon kepada Allah agar pohon karet ajaib tersebut kembali subur Setelah beberapa minggu Tanda-tanda keajaiban mulai terlihat Pohon karet ajaib mulai mengeluarkan tunas-tunas baru Dan getahnya pun kembali melimpah seperti sebelumnya Warga desa sangat bersyukur Dan mengadakan syukuran untuk merayakan kebangkitan pohon karet ajaib mereka Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga pelajaran penting Bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah titipan dari Allah Dan harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab Pohon karet ajaib bukan hanya sumber keberkahan materi Tetapi juga simbol dari kebersamaan, kerja keras, dan doa yang tulus Desa harapan pun semakin dikenal sebagai desa yang penuh keberkahan dan kebijaksanaan Kisah Andi dan pohon karet ajaibnya menyebar ke desa-desa lain Menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal kepada Allah SWT Andi yang semakin dewasa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di desa Dia selalu mengingatkan warga desa bahwa keberkahan yang mereka nikmati adalah Hasil dari doa, kerja keras, dan kepedulian terhadap alam sekitar Andi juga mengajarkan pentingnya menjaga tradisi kotong royong Dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan Seiring berjalannya waktu, desa harapan semakin dikenal sebagai desa yang penuh berkah dan kebijaksanaan Keberhasilan menghidupkan kembali pohon karet ajaib tidak hanya membawa kemakmuran Tetapi juga membawa ketanangan serta kedamaian di hati setiap penduduknya Pada suatu hari, Andi yang kini telah dewasa duduk di bawah naungan pohon karet ajaib sambil merenung Pohon itu sekarang tidak hanya menjadi simbol kemakmuran Tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan Andi merasa sangat bersyukur atas semua berkah yang telah Allah berikan kepada desanya Suatu pagi, seorang tua bijak yang pernah ditemui Andi dalam mimpinya tiba-tiba datang ke desa Warga desa menyambutnya dengan hormat dan penuh rasa ingin tahu Orang tua itu kemudian bercerita bahwa dia telah mendengar tentang keajaiban pohon karet dan kebijaksanaan Andi dalam menjaga berkah tersebut Dia datang untuk memberikan pesan penting kepada Andi dan seluruh warga desa Wahai Andi dan warga desa harapan Kata orang tua bijak itu Ingatlah bahwa pohon ini adalah titipan dari Allah SWT Seperti halnya kalian menjaga pohon ini Jagalah juga hati kalian agar selalu bersih dari keserakahan dan keegoisan Keberkahan sejati tidak hanya terlihat dari melimpahnya materi Tetapi dari kedamaian dan kebersamaan yang kalian rasakan Mendengar pesan itu, Andi dan warga desa merasa terharu Dan berjanji untuk selalu menjaga amanah tersebut dengan baik Mereka menjaga dari bahwa pohon karet ajaib hanyalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Dan mereka harus terus bersyukur serta menjaga kebaikan di dalam hati mereka Seiring berjalannya waktu, desa harapan tetap menjadi desa yang makmur dan harmonis Pohon karet ajaib terus menghasilkan getah berkualitas tinggi Dan desa tetap menjadi pusat penghasil karet terbaik di daerah tersebut Namun, lebih dari itu, desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain Tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebersamaan Andi yang kini telah menjadi pemimpin yang bijaksana Selalu mengingatkan warga desa untuk tetap menjaga pentingnya hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia Dia juga mengajarkan anak-anak muda di desa untuk selalu menghargai alam Dan menjaga keberkahan yang telah Allah berikan Hingga akhir hayatnya, Andi selalu dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh kebaikan Kisah tentang keajaiban pohon karet ajaib dan kebijaksanaan Andi Terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengajarkan pentingnya kerja keras, rahsia syukur, dan persatuan Dan begitulah desa harapan menjadi desa yang tidak hanya dikenal karena keajaiban pohon karetnya Tetapi juga karena hati warganya yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan Keberkahan yang mereka rasakan bukan hanya karena pohon ajaib itu Tetapi karena cinta dan kepedulian yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari Dari kisah keajaiban pohon karet ajaib Kita bisa mengambil beberapa hikmah penting Yang pertama kerja keras dan kesungguhan Anak dalam cerita ini menunjukkan bahwa kerja keras dan kesungguhan bisa membawa berkah dan perubahan besar bagi dirinya dan lingkungannya Yang kedua keberkahan dalam rizki Pohon karet ajaib dalam cerita ini Mengambarkan bagaimana Allah SWT bisa memberikan keberkahan dalam rizki kita Asalkan kita selalu berusaha dan bertawakal kepadanya Yang ketiga Kotong royong dan kebersamaan Kisah ini juga mengajarkan pentingnya kotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama Yang keempat Demikianlah kisah keajaiban pohon karet ajaib Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua Mari kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh Bersyukur atas setiap nikmat yang kita terima Dan menjaga kebersamaan serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah dan keberkahan Amin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton